Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur Terima kasih sudah mampir ke channel saya Kali ini saya akan membahas tentang Sabtu Legi Atau Sabtu Manis ya Monggo yang mungkin Karak Letonnya sama Monggo di Sima Ini membahas tentang karakternya Atau sifatnya Kemudian pekerjaan yang cocok Jodoh yang pas Dan rezekinya Untuk hari Sabtu itu Bobotnya 9 ya Kemudian Legi itu 5 Jadi untuk Neptunya Sabtu Legi itu 14 Wow Untuk karakter atau sifatnya Dia itu pandai bergaul Kemudian terlihat ceria Royal dengan teman Pandai menyenangkan hati orang ya Dia itu pikirannya itu sulit ditebak Karena pikirannya itu berubah-ubah Jadi kalau kita itu kadang itu Keliru menilai ya Misalnya Arak ini koyoknya nyenek 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 Tiba no enggak Karena dia itu sulit ditebak karakternya Lalu dia itu juga loyal sama teman Tapi juga suka usil Jahil Biasalah ya Kadang juga pemarah Tergantung situasi ya Kemudian Maaf Galak juga Suka angkuh Terus Suka pamer ya Dia itu Tapi Disenangi banyak temannya Biasanya itu dia jadi pimpinan Untuk teman-temannya Kalau bergaul itu loh Tapi Apa yang Diomongkan Seng diomong nih Biasanya digugu Baruong lio Apa yang diucapkannya itu Disuka sama temannya Digugu Nah itu untuk Karakter atau sifatnya Dari Sabtu legi Atau Sabtu manis Untuk pekerjaan yang cocok ya Ini ya Karena dia itu Omong aneh Wih ya Sengah ini digugu Penak di Rumok keneng kuping Dia itu Di bidang berkomunikasi Cocoknya ya Contohnya seperti guru Kemudian penceramah Atau Dai Atau motivator Orator Seles Matelar Seperti itulah ya Dia itu cocok karena Pandai Berkomunikasi itu tadi Kemudian Untuk rejekinya Nah Rejekinya ini Sangat bagus ya Dia itu Diperkirakan Serba Berkecukupan Taraf hidupnya itu Bagus Ya Jadi untuk ekonomi Ini Bagus sekali ya Tapi Saya ingatkan Bukan berarti Untuk rejekinya Bagus Kemudian Menentok Rejeki teko Tidak mungkin itu ya Jadi tetap Berusaha Kerja Nah itu Rejeki itu Mudah gitu Untuk dia itu Carinya itu Jadi Tidak mengandalkan Ah Betonku api kok Rejek ini Aku serau Usah lapo Lapo Ya Tidak mungkin Semua harus diusahakan Ya Apalagi kalau Dia sudah menikah Cocok dengan Jodohnya Ini Dede Penak Rejek ini Oke Kemudian Selanjutnya Untuk Jodoh yang Pas Ini Bisa Dengan Weton Selasapon Kemudian Minggu lagi Oke Jumat Wage Sip Jumat Paeng Masuk Rabu Kliwon Yes Kami Spon Oke Itu tadi Untuk Pasangan Yang Cocok Dengan Sabtu Begit Tapi Misalkan Tidak sama Tidak sesuai Dengan yang Tertera ini Tidak masalah Juga Asalkan Jodoh itu Kita yang Menentukan Ya Kemudian Tuhan yang Merestui Jadi Tidak masalah Asalkan Suka Sama Suka Kalau Menurut Primbon Kalau Menikah Atau Berpasangan Dengan Jodoh Yang Tertera Tadi Itu Dimungkinkan Rezekinya Akan Lebih Baik Lagi Nah Itu tadi Barangkali Ada yang Ada yang Sama Oh aku Cocok Dengan ini Kemudian Merasakan Oh iya sih Aku Lebih baik Lebih baik Sih Ngerasainya Nah itu Bisa jadi Benar Atau mungkin Gak Gak Cocok Namanya Juga Ilmu Titen Bisa Benar Bisa Tidak Bagaimanapun Juga Ini kan Warisan Dari Leluhur Kita Yang di Suku Jawa Jadi Kita Ini Cuman Mengikuti Apa yang Dulu Pernah Dikatakan Tapi Bukan Berarti Harus Percaya 100% Ya Orang Orang Tua Dahulu Kan Kalau Niten Itu Akeh Pener Ya Ya Percaya Monggo Gak Percaya Juga Gak Apa Tapi Yang Pasti Kiyakinan Kita Tetap Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Terima Kasih Yang Sudah Selalu Stay Di Channel Saya Mohon Dukungannya Ya Kemudian Share Bila Bermanfaat Ditunggu Komennya Yang Positif Ya Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Subscribe Ya Terima Kasih Semoga Apa Yang Kita Inginkan Tercapai Semuanya Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh Terima Abang Terima selamat menikmati